Ia marah dan bersiap untuk bertarung. Untungnya, sahabatnya juga memercikkan air padanya. Hanya menetralkan bahaya langsung. Namun sang adik hanya punya waktu 3 hari lagi untuk ujian. Sikap guru yang tidak bermoral membuat sang ibu semakin menyayangi adiknya. Aktif berdiri untuk membantu ulasan adiknya, melalui ratusan kali pengajarannya yang cermat. Sang adik masih tidak memperhatikan pelajarannya, sampai kakak saya menunjukkan trik untuk memecahkan persamaan. Dia tertarik untuk belajar. Memikirkan bagaimana kakak perempuan saya membantu saya bekerja paruh waktu sambil belajar. Untuk pertama kalinya, dia merasa kasihan pada saudara perempuannya. Terlalu sibuk membuat Anda tertidur di kelas. Tidak peduli berapa banyak guru memanggilnya, dia tidak akan bangun. Di kelas, dia menjadikan dirinya bahan tertawaan. Untungnya, kerja kerasnya tidak sia-sia. Suster menguntungkan melalui kontes kompensasi. Tetapi saya menemukan bahwa saya memecat tutornya. Seketika marah, dia juga sedang dalam perjalanan untuk menemui tutornya sebelumnya. Dia mengatakan itu karena saudara perempuannya iri dengan popularitasnya. Hanya sengaja tidak membiarkan dia datang ke rumah untuk les. Kembali dan buka kaset ketika Anda masih kecil. Saya baru tahu bahwa saudara perempuan saya telah mencintai saya sejak kecil. Tanpa kata-kata, air mata langsung mengalir. Tetapi sang ibu berlari untuk memarahinya dan menamparnya, bahkan menyalahkannya karena dia sengaja ingin mengoreksi adiknya. Melihat itu juga terasa tidak adil bagi adiknya. Segera bawa barang yang dibuang ke tempat sampah dan berikan padanya untuk mengejar kebahagiaan yang menjadi miliknya. Juga dikritik bias ibu. Namun kata-kata kebenaran ini membuat sang ibu kehilangan kepercayaan diri untuk terus hidup. Hanya tersenyum pada sen sekali, ditampar beberapa kali oleh ibunya yang marah, hanya karena di matanya dia hanya seekor cicak, tidak memenuhi syarat untuk jatuh cinta, menjadi orang yang diperlakukan paling buruk di keluarga. Hari itu karena ketinggalan Bas, dia tidak pulang semalaman, ayah yang selalu peduli padanya tidak mendengarkan penjelasannya, dia sangat kecewa dengan putri ini, saudara perempuannya salah paham. Kencan dengan seorang pria, dengan marah merobek pakaian saudara perempuannya, sang ibu bahkan lebih keterlaluan, memaksanya untuk melihatnya di cermin, membiarkannya menerima kenyataan bahwa dia adalah kadal. Karena kuliah hari ini adalah tentang cicak. Semua teman sekelas mengatakan bahwa hewan ini sangat jelek. Merasa sesak nafas, dia pingsan di tempat. Sen untuk mengunjungi sakit. Sang ibu bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi dan menawarinya teh. Beritahu Sen untuk menjauh, jangan biarkan dia mencintainya. Sen hanya bisa pergi dengan patah hati. Karena suasana hatinya yang buruk, dia berlari seperti orang gila di lapangan atletik. Sayangnya pergelangan kaki terkilir, bersembunyi di sudut melihat pemandangan ini. Dia khawatir dengan cedera Sen, melihat penampilan Sen yang ketakutan tiba-tiba berpikir, mungkin dia dipengaruhi oleh ibunya. Itu sebabnya saya menjadi sangat tidak aman, tidak terduga, sangat marah, Ketika saya marah, saya tiba-tiba menjadi sangat patuh. Sen merasa gadis ini sangat imut. Juga mengundangnya untuk bersorak untuk pertandingan final yang dia ikuti. Karena untuk mencegah gadis-gadis pergi ke final, Sang ibu tiba-tiba menyarankan agar mereka bertiga berjalan-jalan bersama. Tapi ketika saya melihat kepala cicat, saya merasa sangat tidak nyaman dan tidak ingin pergi lagi. Selama pertandingan Sen melihat sekeliling untuk mencari sosoknya dan terus melihat jam. Pada akhirnya, kakek mengalahkan ketakutan ibunya. Pada sprint terakhir, tiba-tiba Sen jatuh. Jalankan dalam waktu. Dia melupakan rasa takutnya. Lupa mata orang-orang di sekitarnya yang memandangnya. Teratai bersorak keras untuk bangkit melanjutkan pertarungan. Ibu hamil berusia 5 bulan melahirkan seekor cicat. 18 tahun kemudian, dia mendapati dirinya berubah menjadi kadal. Ketika